Sebagai upaya ikut serta membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, khususnya untuk ketahanan pangan, para petani di desa Kanreapia, kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa, secara sukarela membuka penukaran koran bekas dengan sekantong sayur mayur bagi warga yang membutuhkan. Program ini dibuat oleh sebuah organisasi bernama Rumah Koran dan bekerjasama dengan petani setempat. Di sini, warga hanya cukup membawa koran bekas. Kemudian, para petani di desa ini akan memberikan satu kantong sayuran segar yang baru dipetik, mulai dari kentang, sawi, cabai, tomat, hingga bermacam sayuran lainnya. Awal terbentuknya program ini yakni saat para petani di desa ini sangat membutuhkan koran bekas untuk membungkus sayuran agar bisa menjaga kesegaran sayuran saat dikirim ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana kemudian kami menghubungi para petani dan para pedagang sayur di kampung sayur desa Kanrafia adalah melalui koran bekas yang kemudian kami coba menghubungi mereka dan Alhamdulillah antusias para penyumbang, salah satunya adalah para pedagang-pedagang sayur yang sangat membutuhkan koran, di mana koran-koran tersebut digunakan untuk membungkus sayur-sayur mereka yang kemudian untuk dikirim ke luar kota Makassar. Tujuannya adalah agar sayur-sayur tersebut bisa bertahan lama dan sampai di tempat tujuan dan masih utuh dan masih segar. Para petani pun mengakui hasil panen saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Ini sudah berapa lama Pak dijalankan? Sudah lama Pak, semenjak pandemi ini ya? Tapi Bapak tidak merasa keberatan dengan Anda? Tidak Pak, merasa senang Pak. Demi membantu ya? Berbagi Pak. Kalau misalnya warga kasih satu kilo, itu sayurnya diberikan berapa banyak? Biasa satu kantong Pak. Itu sudah berbagai macam jenis? Iya, berbagai macam jenis. Campur-campur Pak. Diharapkan program ini tak hanya dilakukan di tengah pandemi COVID-19 saja, tetapi dapat berlanjut dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai keadaan. ASIS, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan.